Pemirsa tim gabungan Polsek Percut Setuan dan Sat Sabara serta Sat Reskim Polrestabes Medan sedi sore menggerbek satu perkampungan padat penduduk yang selama ini kerap dijadikan sebagai lokasi perjudian dan transaksi narkoba. Dabun karena penggerbekan diduga sudah terlebih dahulu bocor, para pelaku judi dan penyalahgunaan narkoba pun sudah tidak lagi berada di lokasi alias kabur. Percampungan padat penduduk di kawasan Jermal 15 menjadi sasaran penggerbekan usai petugas menerima aduan dari masyarakat. Namun sesampainya di lokasi yang diinformasikan petugas tidak menemukan adanya praktik perjudian dan narkoba seperti yang dilaporkan. Hal ini diduga karena penggerbekan sudah bocor sehingga para tersangka sudah terlebih dahulu melarikan diri. Di lima titik yang menjadi sasaran penggerbekan, petugas hanya menemukan satu mesin judi jackpot serta puluhan alat isap sabu yang ditinggal pemiliknya di lokasi. Kapolsek Percut Setuan Komisaris Polisi Agustiawan menyebut, penggerbekan dilakukan pihaknya berdasarkan informasi yang diberikan warga. Itu nanti akan saya coba dalami lagi karena ini merupakan informasi masyarakat, jadi sebetulnya kita harus melakukan tahapan-tahapan terlebih dahulu. Cuma kita merespon cepat saja, jadi walaupun hasilnya tidak maksimal kami ingatkan kepada atau sampaikan kepada masyarakat untuk terus memberitahu kepada siapun. Kami tetap bisa melakukan rajian di lokasi tersebut. Meski dalam penggerbekan hasilnya terbilang tidak maksimal, namun pihaknya tidak akan pernah ragu untuk selalu menindaklanjuti setiap laporan warga. Dari Medan Adipala Paharahab, Aidius melaporkan.